hai 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 semua di video kali ini air terutra cooking akan berbagi resep cara membuat es coklat hanya cukup dengan tiga bahan ya teman-teman ini bisa buat ide jualan maupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja ikutin cara pembuatannya cus dimulai bahannya kita siapkan 750 mili air bersih ya kita akan tuang terlebih dahulu ini 500 untuk tahap pertama kita tuang yang 500 milinya teman-teman karena enggak cukup tempatnya kemudian kita tuang lagi yang 250 mili ya kemudian kita nyalakan kompornya dengan api sedang sampai nanti airnya hangat ya kemudian kita siapkan ini coklatos aku pakai coklatos temen-temen untuk coklat bubuknya dua bungkus atau dua saset ya setelah air mulai hangat kita tuang coklatnya ya temen-temen ini sampai mendidih tapi cukup hangat kemudian kita tuang coklatnya tujuannya supaya bubuk coklatnya ini cepat larut ya kalau pakai air dingin agak lama kemudian kita aduk selamat datang kembali untuk temen-temen yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk temen-temen yang baru menemukan channel ini semoga channel ini dapat bermanfaat untuk temen-temen dan sukses untuk setiap usaha yang temen-temen lakukan terima kasih sudah mampir setelah coklat mulai larut kita siapkan SKM coklatnya temen-temen ini kita pakai satu kaleng untuk merek sesuai selera kemudian kita tuang ke dalam panci bersama dengan larutan coklatnya tadi ya biar larutan coklatnya tidak kesepian nah setelah kita tuang semuanya kita aduk kembali temen-temen biar mereka menyatu sempurna selanjutnya sambil kita rebus ya kita aduk biar SKM coklatnya tidak lengket di bawah ya selanjutnya kita siapkan 200 ml susu UHT ya yang full cream kita tuang ke dalam panci biar semakin sempurna ya enaknya kemudian kita aduk kembali biar susunya tercampur juga dengan bahan yang lainnya kita akan rebus hingga mendidih dan tanak ya temen-temen karena kita bisa jual secara potol maupun cup kita bisa simpan di kulkas ya temen-temen dan kita pastikan bahannya benar-benar tanak kita ganti aduk pakai jentong ini es coklat ini bahannya sangat ekonomis ya temen-temen tidak membutuhkan bahan yang terlalu mahal dan untuk cara menjualnya untuk harga sesuaikan dengan pengeluaran temen-temen ya supaya temen-temen juga untung nah ini udah mulai mendidih ya temen-temen tapi kita akan rebus sampai coklatnya tanak untuk pembuatan es coklat kali ini cukup sederhana dan mudah untuk ditirukan dan untuk bahan juga mudah untuk dan untuk rasa tidak perlu dilakukan lagi dengan bahan yang sederhana ini kita bisa menikmati es coklat yang enak temen-temen ya pokoknya enak wow kita pastikan bahan es coklatnya itu benar-benar tanak ya temen-temen biar aman untuk perut jika kita konsumsi atau kita jual dan orang lain konsumsi itu nggak sakit perut nah setelah tanak kita akan matikan kompornya selanjutnya kita biarkan dingin ya sebelum kita sajikan atau kita simpan atau kita kemas nah untuk penyajian kita bisa pakai cup seperti ini ini ukuran 14 oz kita bisa isi dengan es batu yang secukupnya selanjutnya kita tuang es coklat yang sudah kita siapkan tadi atau bahan es coklatnya nah selanjutnya kita bisa beri topping sesuai selera ini mau pakai oreo juga bisa remahan oreo atau mesis seperti ini temen-temen atau coco chip sesuai selera dan selanjutnya kita akan aduk dan kita akan coba hmm rasanya segar manisnya dapat pokoknya pas ya temen-temen sangat mudah bukan jika temen-temen suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan atau minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar temen-temen tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all bye 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 bye